Karena dengan perma nomor 14 tahun 2016 itu, tentang cara penyelesaian ekonomi syariah itu, putusan abilitase itu yang mengeksekusi juga peradilan agama. Oh gitu ya peradilan agama? Bahkan peradilan agama punya kewenangan jika diajukan sengketa pembatalan putusan abilitase. Peradilan agama adalah warisan alim ulama untuk bangsa merawat dan menjaganya mutlak hukumnya. Perkembangan hukum adalah sebuah kenisayaan setiap budaya. Di masa pandemi, peradilan agama harus tetap melaju dan eksis menjawab tantangan yang ada. Jika dahulu sang kodi bersidang di serambi masjidnya, nilai-nilai keadilan tanpa hingar-bingar media pun tetap diterima umatnya. Hal tersebut karena tercermin dari ketinggian ilmu dan budi luhur akhlak kodinya. Akhirnya kepercayaan umat kepada peradilan adalah kuncinya. Peradilan agama Nusantara lahir sebelum pandemi penjajahan Belanda. Bahkan telah ada saat masa kehidupan para sultan dan raja-raja. Mencakup sisi-sisi kehidupan masyarakat dengan nyata. Peradilan agama seharusnya menjadi garda utama penegakan hukum bagi warga negara Indonesia. Pemirsa, inilah talkshow Pakotas TV. Jadi asosiasi pengacara syariah. Jangan-jangan ke depan kok ada juga, selain bisnis syariah, pijit syariah juga Pak Ketua. Tapi itu jangan heran bahwa dia sama dengan advokat yang lain. Artinya sama. Artinya dia menguasai bidana dan sebagainya. Tapi ada tambahan khusus lah, ada nilai plusnya. Ada nilai plusnya. Dia mampu menguasai hukum ekonomi syariah. Jadi kalau buat gugatan waris, jangan sampai salam bagi gitu ya. Terus apalagi ekosar gitu kan. Apalagi ekosar dan sebagainya. Terus juga stakeholder bisa menangkap dari sisi mediator. Mediator juga ya. Nah itu juga ada asosiasi mediator syariah juga. Di bawah absi itu juga ada asosiasi mediator syariah Indonesia. Dan dia juga terakreditasi dengan makam agung melakukan pelatihan-pelatihan mediasi. Kalau nggak ada pelatihan kan bisa kita bayangkan jangan sampai kemudian menangani perkara ekonomi syariah. Yang itu kemudian penyebutan dalam bahasa Arab misalnya mudorobah. Jadi yang sering kita dengar jadi mudah rebah. Ini mudorobah atau mudah rebah ini kan rancu ya. Yaitu absi itu memang dia sertifikat. Sertifikasi mediator itu. Dan dia terakreditasi dengan makam agung. Artinya lulusan asosiasi mediator itu bisa praktek di peradilan-peradilan. Artinya selain juga advokat yang lain juga bisa berpraktek di peradilan agama. Tapi paling tidak juga ada nilai-nilai plus khusus yang tadi itu. Jadi ada nilai-nilai plusnya gitu ya. Dan juga masih banyak lah ya. Istilahnya para anak-anak muda yang ingin menjadi pengacara. Ada Peradi, ada IKADIN, ada KI. Macam-macam lah ya. Yang lain juga bisa. Terus kalau mengambil spesialisasi kekhususan kayak tadi itu. Ada absi dan sebagainya. Nah itu artinya terbuka lebar. Terbuka lebar. Dengan pelumpahan untuk dia beracara di peradilan agama. Jadi sangat lebar sekali tentang apa istilahnya peluang itu. Peluangnya. Nah juga bagi perguruan tinggi. Jadi bagi perguruan tinggi juga punya kesempatan besar. Ya kan punya kesempatan besar untuk kesana. Yang konsentrasinya lulusan hukum ya. Ya yang konsentrasi lulusan hukum itu disiapkan. Karena mahasiswanya untuk terjun di sini. Bisa menjadi hakim. Bisa menjadi hakim, panitra pengganti. Advokat bahkan ya. Advokat dan mediator. Mediator. Bahkan bisa juga ada arbitrasi syariah. Arbitrasi syariah. Nah bahasarnya kan. Istilahnya peluang ini begitu besar dan membutuhkan banyak. Banyak orang ya. Karena dengan PERMA nomor 14 tahun 2016 itu. Tentang cara penjelasan ekonomi syariah itu. Putusan abilitrasi itu yang mengeksekusi juga peradilan agama. Oh gitu ya peradilan agama. Bahkan peradilan agama punya kewenangan jika diajukan sengketa pembatalan putusan abilitrasi. Jadi pembatalannya dan juga eksekusinya di peradilan agama. Jadi luas sekali ya. Nah ini pemirsa secara khusus nih mungkin pertanyaan kepada Pak Ketua ya. Ini untuk jadi hakim gimana syaratnya Pak Ketua ini? Jangan-jangan ini ah. Jangan-jangan hakim ini cuma anak hakim yang bisa jadi hakim. Anak pejabat yang bisa jadi hakim misalnya. Nah ini sebenarnya pengalaman Pak Ketua sendiri bagaimana? Jangan-jangan Pak Ketua ini juga karena bawaan makanya bisa jadi hakim gitu. Sehingga ini bisa juga masyarakat dipahamkan tentang keterbukaan daripada penerimaan aparatur peradilan. Nah kita sekarang sangat bersyukur lah ya. Sangat bersyukur dengan pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah termasuk juga di mahkamah agung. Dengan sistem tes yang komputer ya, cat itu ya. Komputer asetit apa itu ya, tes itu. Jadi memang kita tesnya pakai komputer gitu ya. Dan itu semuanya asal muni syarat ya. Secara administrasi punya kesempatan yang sama. Kesempatan yang sama. Ya kesempatan yang sama. Sehingga saya yakin ya. Yang lulus-lulus hakim paling tidak setelah adanya cat dan juga sebelumnya. Meskipun belum ada cat tapi sudah ada istilahnya reformasi yang begitu luar biasa. Di birokrasi saya yakin. Kemudian insya Allah sudah murni. Jadi gak khawatir nih kalau tidak ada channel daftar kemudian bisa lulus nih. Kita pokoknya yang penting kompetensi. Kompetensi kita sudah muni syarat. Tes kita lulus. Ya sudah. Soalnya kan sering tuh dulu di kampung saya misalnya Pak Ketua ya. Saya lulus hakim itu. Misalnya di kampung saya tuh mengatakan. Wah kalau PNS ini kan sekian ratus juta gitu ya. Kalau ini sekian ratus juta. Nah kalau hakim ini berapa ratus juta nih. Apa yang dijual kan gitu. Nah itu memang persepsi di masyarakat yang sampai sekarang itu tidak bisa kita hindari itu persepsi itu ada. Oleh karena itu memang itu perlu disampaikan. Diluruskan ya. Diluruskan kepada masyarakat. Sebenarnya tidak. Sudah. Karena apa? Ya misalnya saya sendiri tadi ya. Saya sendiri kan juga tidak mungkin seperti itu. Karena saya hanya petani yang sederhana gitu kan ya. Dan juga tidak ada keluarga yang di istilahnya makam agung atau di peradilan agama gitu kan. Tidak ada sebelum saya masuk di peradilan agama itu. Nah sama sekali ya kita datang ujian tau-tau lulus. Bahkan kita sendiri kadang percaya-gak percaya gitu ya. Bener kan nih saya lulus sendiri? Bener kan kita lulus. Tapi akhirnya sampai hari ini ya jadi hakim gitu. Tapi untuk jadi hakim memang katanya denger-denger harus ngerti baca kitab ya. Jangan-jangan kan begini karena namanya juga hakim pengenal agama kan. Ini sudah misalnya baca kitab misalnya tidak bisa. Kemudian baca Quran juga belepotan. Nah kemudian inilah yang kemudian membuat masyarakat. Kemudian ini bertanya-tanya. Ini pengenal agama atau pengenal apa? Tahunya namanya pengenal agama itu kan mestinya ya. Paling enggak ngerti agama lah dan sebagainya. Ini gimana sih Pak Ketua? Saya yakin kawan-kawan yang menjadi hakim di peradilan agama sudah teruji dan terseleksi. Jadi setidaknya sedikit banyak insya Allah bisa lah baca kitab gitu ya. Meskipun katakanlah tidak sempurna. Tetapi meskipun tidak semuanya sempurna ya. Ada sebagian yang sempurna. Tapi memang itu syarat mutlak dari Mahkamah Agung ya? Syarat mutlak karena ada ujiannya gitu. Berarti ada peluang juga dong ini lulusan-lulusan Timur Tengah ini begitu besar. semestinya? Iya. Lulusan Timur Tengah, lulusan Dalam Negi, lulusan Pesantren. Asal secara kualifikasi dia. Kompetensinya memenuhi ya? Karena pesantren sekarang kan juga punya STAI atau Istitut Agama Islam atau bahkan Universitas kan. Nah itu lulusan pesantren yang jurusan hukum-hukum itu insya Allah saya yakin bisa berkompetisi ya. Di sana tinggal dikuatkan di hukum acaranya ya. Hukum acaranya. Hukum acaranya itu dikuatkan. Karena kalau hukum material kan insya Allah lah dari pesantren itu ya. Sudah dari... Sudah jamanya pikir hanya dibaca. Kalau gak itu kan sebagian pendapat yang ada dalam pikir juga. Yang diposisikan. Artinya baca kita pun baru sebagian syarat diantara syarat-syarat yang lainnya ya. Karena memang hukum formil harus menguasai. Hukum material harus menguasai. Selain itu juga memang bagian namanya hakim peradilan agama yang diadili juga hukum Islam ya. Kita harus tahu sumbernya dengan bahasa sumbernya sendiri yaitu bahasa Arab gitu. Jadi kita memang harus tahu gitu ya tentang itu. Pemirsa, terakhir mungkin buat Pak Ketua ini. Karena memang peradilan agama beliau selaku Ketua Penyelitian Agama Ketua Tasikmalaya. Mungkin ada hal-hal yang kiranya penting disampaikan. Ini kan perjalanan masih panjang nih Pak Tua. Kita berdoa sama-sama istiqomah ini. Soalnya kan tantangan ke depan begitu luar biasa. Dan lain sebagainya. Termasuk juga dari sisi keamanan. Kemudian praktek suap-menyuap dan lain sebagainya. Apalagi juga banyak lembaga memang yang dengan adanya fasilitas peradilan ini yang begitu meningkat. Ternyata juga pengawasannya kan luar biasa meningkat ini. Nah ini mungkin juga biar koreksi untuk kita bersama ini. Ini mungkin closing statement lah Pak Ketua. Jadi harapan kami bersama. Termasuk harapan saya, Pak Ketua dan juga kawan-kawan. Marilah kita tingkatkan dua hal yang paling penting yaitu integritas dan kompetensi kita. Jadi integritas kita kurang apa istilahnya ya sudah memang belum seluruhnya bisa dipenuhi oleh negara. Tetapi Alhamdulillah sebagian besar lah ya sudah dipenuhi. Dan saya yakin insya Allah kalau kita selalu meningkatkan kinerja kita dengan integritas sesuai aturan yang berlaku. Dan dari sisi kompetensi selalu kita tingkatkan. Sehingga keadilan melalui putusan kita. Dan yang jangan lupa juga pelayanan kita. Jadi kita harus juga meningkatkan pelayanan. Tapi juga putusan. Artinya itu harus seimbang. Karena putusan saja juga nanti kalau lama, repot, ribet juga itu tidak baik. Tapi pelayanan juga yang bagus, prima. Tapi putusan juga yang adil. Nah oleh karena itu dua-duanya itu harus kita tingkatkan. Jadi integritas kita, kemudian keikhlasan kita untuk mengabdi. Apalagi kita menegakkan hukum Islam dan kita umat Islam. Siapa lagi kalau bukan kita yang harus istilahnya memelihara ya. Memelihara peradilan agama ini bahkan meningkatkan. Bahkan kalau bisa kompetensi kita. Dan puncaknya agar masyarakat percaya dengan peradilan agama. Dan agar puncaknya agar masyarakat kembali mempercayai peradilan secara umum. Peradilan agama khususnya tapi peradilan secara umum bahkan mahkamah agung. Saya yakin dan sudah berbukti semakin tahun kepercayaan itu mulai tambah ya. Dan ini kalau terus kita lakukan usaha-usaha bersama ini. Dengan penuh integritas dan peningkatan kompetensi. Maka insya Allah semakin lama, semakin tambah tahun. Kepercayaan masyarakat akan bisa menambah, bisa tambah ya terhadap kita. Dan itu pada akhirnya itu akan menjadi sebuah hal yang baik bagi kita semua. Oleh karena itu dua hal itu. Jadi integritas dan kompetensi kita bersama-sama ya. Saling mengingatkan. Saya mengingatkan Ustadz ya disini. Ustadz juga meskipun di struktur ya mohon maaf dibawa kami. Tapi jangan sungkan saja mengingatkan saya gitu kan. Karena memang kita harus selalu mengingatkan demi kebaikan bersama. Demi tegaknya hukum islam. Demi kebaikan peradilan agama. Dan demi kebaikan mahkamah asum. Dan pada akhirnya negara kita, negara kesatuan. Terima kasih banyak Pak Tuhan atas kesempatannya pada sore menjelang malam ini. Salam sehat dan semangat. Oke terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Begitu pemirsa. Inilah lingkungan top show pada sore dan menjelang malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kritik dan saran. Tentunya di media like, subscribe channel kami. Agar meningkaskan daripada kreativitas. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, untuk umat. Assalamualaikum. Kedepan masih banyak hal yang ingin kita bahas. Terkait dengan teknis dan lain sebagainya. Tetap semangat. Jaga protokol kesehatan. Dan insyaallah barokat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan agama lahir dari nilai-nilai luhur agama. Terapan hukumnya pun implementasi wahyu dan sunnah-sunnah nabinya. Karenanya menjaga peradilan agama adalah bentuk jihad mulia. Menegakkan hukum ilahi pada tempatnya. Kepercayaan publik 100% menjadi taruhan nyata. Mendukung cetak biru mahkamah agung 2035. Menjadi badan peradilan yang agung sebenar-benarnya. Pelayan masyarakat pencari keadilan seutuhnya. Pelayan masyarakat pencari keadilan seutuhnya.